Kalau misalkan kita sukses, pasti ada yang bilang, ah itu kan karena orang tua memang sukses. Atau kalau misalkan kita nggak sukses, pasti, ah dasar lu, gitu. Udah semuanya dikasih, kok malah nggak bisa, gitu. Jadi, kayaknya serba salah, gitu kan ya. Tentunya sih, menurut saya, soalnya orang tuh kalau misalkan udah dengar nama belakangnya, kayak udah ada pre-misconception gitu sih sebenarnya. Udah ada asumsi nih, cewek kayak gini, A, B, C, D, E, gitu. Padahal kan mungkin nggak benar, gitu. I'm not my parents, like I'm not Pak H.T, I'm not Bu Lili, gitu. Saya adalah diri saya sendiri, gitu. Saya nggak choose untuk to be born in this position, semua orang nggak ada yang bisa milihkan kita lahir di mana, gitu. It's just a matter of where we take it from here. And I don't have to be like them juga at the end of the day. Itu yang saya realize sih, semakin saya dewasa. Kayak maksudnya, maybe memang mungkin ada responsibilitas that I have to take on. Tapi at the same time ya, I can do things my way juga, gitu sih. Itu yang bikin aku lebih merasa less insecure juga, gitu. Dan mungkin trying to not listen, karena kadang-kadang there's a lot of white noise in life, kan. Kayaknya capek deh, kalau misalkan mikirnya tuh pengen buktiin diri ke orang-orang, gitu. Capek banget, gitu. Karena menurut aku semua orang memiliki porsi beda-beda, gitu ya. Karena kita semua diberi bukan cuma kesempatan, tapi juga different strengths, different gifts. Lebih penting untuk membuktikan diri, untuk diri sendiri, gitu. I will never, kayak, be able to live up to anybody's expectations if I'm not happy with myself juga, kan, ya. Jadi, what matters most, I think, it's my own confidence, gitu, my own happiness. I think saya lagi udah ngarah ke sana, sih. Everybody has their own struggles. Menurut saya sih, ya nggak usah di-judge aja sih, kayak people based on whatever they are, gitu. Based on their backgrounds, atau where they come from. Kami persilahkan Ibu Valenciata Nusudibio, selaku Managing Director of GTV dan RCTI+. Ada titik di mana saya berasa saya lost my freedom. Karena I think itu yang banyak orang nggak tahu juga ya, di sisi sebagai second generation, atau yang punya privilege itu. Ya, memang punya privilege, tapi kadang-kadang orang kayak gitu jadi akan kehilangan freedom-nya, gitu kan. Nah, dari situ, saya cukup struggle, sih, at that point in my life, I think. Tapi, dari situ, ada beberapa hal yang terjadi. Ujung-ujungnya, saya bisa dapat memilih, gitu, mengambil suatu keputusan. Dimana saya realize, sih, at the end of the day, ya... Saya tetap bisa memiliki freedom itu at a certain level lah. Cuma tetap masih bisa, gitu, to choose my life, to choose my path. Mungkin titik terendah adalah ketika aku kuliah di luar negeri, actually. Karena pada saat itu, pertama kali, aku jauh dari keluarga. Itu pertama kali yang kayak mulai mikirin, gitu, Aduh, apa sih artinya hidup, gitu. Ya ampun, anak umur 16, kok mikirnya gitu, ya. Pada saat itu, sedang mengalami yang namanya krisis eksistensial, yang mulai mikirin tentang, ya, dari dunia akhirat sampai sekarang, ini ngapain, gitu kan. Jadi, aduh, dan pada saat itu, yang sebelumnya aku tuh, karena aku tuh buku, suka belajar, selalu juara, gitu ya, itu masa dimana aku pertama kali mulai fail, gitu, kelas-kelas aku, karena kayak otak itu nggak ada di bumi, gitu, kayak nggak menapak bumi, gitu. Sehat, terima kasih Tuhan. Thank you for being such a blessing. Thank you. Sayang Tuhan. Thank you. And God bless your heart. Pada saat itu, lagi ambil finance, keuangan. Dan kalau keuangan itu kan, belajarnya pasti tentang bagaimana kita cut cost, sama maximize profit, gitu kan, ya. Dan pada saat itu, aku ngerasa kayak, gila, apa gunanya, gitu loh, apa gunanya sih, gitu. Kalau misalkan tujuan hidup kita cuma imun harta, gunanya apa, gitu. Ampun deh, gitu. Jadi, pada saat itu bener-bener mikirnya, oke, aku pengen banget drop out sebenarnya. Tapi pada saat itu juga nggak berani ngomong ke orang tua, dan pada saat itu juga banyak temen yang juga lagi ngalamin beberapa krisis, gitu ya, temen-temen terdekat. For the first time, aku ngeliat, karena dari keluarga yang baik-baik, gitu ya, melihat ini semua tuh kaget, gitu. Kaget dan ngerasa, gila, ternyata apa yang aku alami selama ini tuh nggak dialami semua orang, loh. Tapi at the same time, itu juga titik di mana aku menemukan, I guess, purpose dalam kehidupan aku sendiri, gitu. Karena di situ dibukakan, gitu, kalau misalkan dunia tuh kayak gini, loh, gitu. Jadi, apa yang bisa kita lakukan, gitu, apa yang bisa kita kontribusikan, gitu. Itu, it matters for a lot of people, gitu. Saya dulu mungkin cita-citanya menjadi apa, ya? Nggak ingat sih, saya. Tapi, emang sudah tahu sih, akan eventually masuk ke family business, gitu. Jadi, ya, bisnis sih dari dulu. Soalnya kan jurusan saya juga finance sama media. Jadi, emang udah diarahkan ke sana sih, dari kecil. Saya dulu suka konsert hopping. Soalnya saya suka banget sama experience, you know. Kalau dengerin doang kan kayak nggak kedengeran apa-apa. Mendingan ke konser daripada ke bar atau apa, gitu. Soalnya konser tuh experience, kan. Bener-bener kayak ada crowd, terus live music. Gara-gara di dalam bidang produksi juga, saya harus lebih interest sama movies, kan, sama film, gitu. Jadi, emang lately lagi sering nonton sih. Itu kan emang part of my job. Orangnya lumayan kreatif. Saya suka fashion, gitu ya. Dan itu emang something yang saya pengen kejar on the side, on top of the family business, gitu. Selamat menikmati.